Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah lagi dengan Rokman 13 channel lor Alhamdulillah Masih diberi kesehatan sehingga kita Masih bisa beraktifitas lor Mudah-mudahan kita semua senantiasa Diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Ini kumpung liburat Kita mau membersihkan Atau berkebun lor Membersihkan ini, membersihkan Pohon pisang Oke, langsung saja Selamat menonton dan jangan lupa Subscribe, like, dan komen lor Tanaman pisang Adalah tanaman tropis Yang berasal Dari Asia Tenggara Berbatang tunggal Berdaun lebar Dan besar memanjang Buah pisang Yang mentah berkulit hijau Dengan daging yang keras Sedangkan yang sudah matang kulitnya Akan berwarna kuning Dengan daging lembut dan manis Buah pisang Bersusun pada Tandan Berkelompak-kelompak Seperti jari Atau sisir Tanaman pisang Banyak dibudidayakan Banyak dibudidayakan Baik dalam Sekala perkebunan besar Maupun dikebun Atau Pekarangan yang tidak terlampau luas Pelih sebab itu Buah pisang mudah kita dapatkan Dimanapun juga Baik di pasar tradisional Di pedagang pinggir jalan Hingga ke supermarket Buah pisang Termasuk buah dengan harga yang terjangkau Serta memiliki kandungan nutrisi Yang kaya manfaat Menjadikan pisang sebagai Buah favorit semua orang Pisang termasuk Mudah tumbuh dimana saja Di tanah subur Indonesia Bagaimana kalau kita mencoba Untuk bertanam pisang Pada umumnya Memperbanyak pohon pisang Dengan cara menggunakan Anaknya Atau tunas Pilihlah anak kan Yang berasal dari induk Yang sehat Bebas sama Dan penyakit Memiliki kualitas buah yang baik Akan lebih baik Jika memilih anakan Dengan tinggi 0,5 Atau 1,5 meter Potong dan bersihkan tanah Yang masih menempel di sekitar akar Buang daun Yang lebar Lalu letakkan di tempat yang terduh Lebih kurang selama 2 hari Agar luka umbi bibit menjadi kering Rendam umbi bibit ke dalam air Yang telah diberi Insektisida Selama lebih kurang 10 menit Setelah itu Angkat umbi dan keringkan Agar bibit tumbuh dengan baik Dan mendapatkan hasil yang optimal Maka persiapkan lahan Harus dilakukan dengan baik pula Dengan langkah-langkah seperti berikut ini Bersihkan lahan dari bebatuan Dari rumput-rumput atau tanaman gulma Di sekitar tempat bibit akan ditanam Kemudian gemburkan tanah Untuk menanam bibit Anda Harus membuat lubang yang ukurannya Kira-kira 30 cm sampai 30 cm Jarak antara pohon lebih kurang 3 meter Persiapkan pupuk yang akan digunakan pada saat penanaman Yaitu pupuk dengan campuran 30 kg pupuk kandang 100 kg natural Beri sedikit air yang maksudnya hanya untuk melembabkan pupuk saja Berikutnya masukkan pupuk tadi Kedalam garung dan biarkan selama 1 atau 2 minggu Setelah 2 minggu Pupuk dicampurkan dengan tanah Galian lubang tadi yang bagian atas Kemudian tambahkan dengan pupuk Dolomit dan pupuk kandang Masukkan ke dalam lubang Yang telah dibuat Cara menanam pohon pisang yang tepat adalah Dimulai dari pemilihan bibit anakan yang tepat Bibit anakan yang layak dipilih adalah Yang memiliki tunas dengan tinggi 1 sampai 1,5 meter Dengan diameter umbi sekitar 15 sampai 20 cm Supaya mendapat hasil yang terbaik Pastikan bibit anakan yang dipilih Berasal dari pohon Pisang unggul dan kesehatannya terjaga dengan baik Ada 2 jenis bibit anakan Yaitu bibit anakan muda Dan dewasa Pilihlah bibit anakan dewasa Dengan ketentuan yang telah disebutkan Bibit anakan dewasa lebih siap tanam Dibanding bibit anakan muda Karakteristik bibit anakan dewasa Yang baik adalah Yang telah memiliki calon bunga Tunas pisang mirip bentuk tombak Dan daunnya mirip bentuk pedang Tanah yang cocok untuk dijadikan media tanam Pohon pisang adalah Tanah yang memiliki banyak kandungan Humus dan kapur Pohon pisang dapat tumbuh subur Dengan menyerap nutrisi yang tergantung dalam tanah humus Terlebih jika tanahnya sudah melalui proses pemupukan Pengolahan media tanam untuk menanam pohon pisang Bisa dibilang mudah Asal sudah memahami syarat tumbuh dan media tanamnya Dalam pengolahan media tanam Pertama-tama bersihkan area sekitar media tanam Dan pastikan telah bersih dari hama yang mengganggu Setelah membersihkan media tanam Lakukan penggemburan tanah Untuk mengalirkan udara Dan membuang racun-racun yang tergantung dalam tanah Cukup sekian Dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Dari kami selamat menikmati